Apakah dimungkinkan Pak Boga, ataukah sudah ada pembicaraannya di internal Kementan, Pak Boga, untuk bisa memperpendek durasi, Pak, importasi vaksin? Ya, yang pertama terkait dengan anggaran, kami terima kasih kepada DPR sudah mendorong sangat kuat untuk refocusing, kemudian penambahan anggaran untuk penanganan PMK ini. Kemudian terkait dengan koordinasi, tentu seluruh stakeholder yang ada, yang terkait dengan sektor peternakan tentu sangat kuat juga mendorong Kementerian Pertanian untuk dapat menangani PMK ini secara lebih baik. Tetapi, Mbak, yang perlu kami sampaikan bahwa wabah COVID yang lalu menjadi pelajaran penting untuk kita bahwa penularan virus ini memang sangat cepat. Dan mungkin itu yang disampaikan oleh Presiden terkait dengan PMK, karena virus memang penyebarannya untuk PMK ini airborne disease, bisa ditularkan melalui udara, kemudian juga media pembawa penyakitnya, virusnya luar biasa. Ini menjadi sangat cepat penyebarannya. Tetapi yang ingin saya sampaikan lagi, pemerintah saat ini terus berkoordinasi lintas sektor untuk penanganan PMK. Dan saat ini juga sedang disiapkan rencana bangun, rancang bangun untuk Satgas Nasional, kemudian SOP, dan Gredesign yang dikoordinasi oleh Kementerian Kemenko Perekonomian. Dan replikan COVID yang lalu juga kami pelajari kembali untuk diterapkan pada penanganan PMK ini, selain memang juga sedang disiapkan pembiayaan melalui pemulihan ekonomi nasional atau dana PEN yang melibatkan seluruh pemanggu kepentingan. Jadi seluruh aspek, seluruh sektor kita harapkan bisa berkolaborasi untuk menangani PMK ini. Jadi bukan hanya Kementerian Pertanian tentunya. Begitu Mbak. Pak, Guh, di daerah apakah sudah ada proses penggantian dana dan lain-lain seperti tadi yang sudah dikatakan? Terasa apalagi mereka tidak menyiapkan dana darurat, tangkap darurat tidak disiapkan. Ini memang di luar dugaannya, memang tidak ada tangkap darurat. Tapi intinya begini Mbak Bergita, kenapa sekarang kita berharap sekali dengan adanya perintah dari Presiden, pembentukan Satgas ini adalah sebagai suatu cara-cara yang paling untuk mempercepat. Itu harus. Rakyat itu berharap sekali, kalau kemarin mereka tidak berharap betul karena tadi begitu Presiden sudah turun tangan. Ini harusnya simultan. Bukan hanya mencegah penyebarannya, tetapi juga nasib peternak ini loh. Saya kira perlu juga paralel antara mencegah penyebaran dan juga memberikan kompensasi ganti rugi dan sebagainya supaya mereka tidak terhenti kegiatan ekonominya. Lepas kita tanya, berapa banyak sih Pak yang sudah diganti rugi Pak Bogah catatannya kemetan Pak? Jadi saat ini pemerintah memang sedang menyiapkan kriteria dan urgensi penggantian ternak Pak. Dan tentu pemerintah akan mempelajari ini dengan sangat serius, kemudian memutuskan ya terkait dengan kerangka penanganan PMK. Tetapi secara paralel juga sedang dibahas mekanisme yang tepat untuk penggantian, kemudian SOP komensasi termasuk perhitungan biaya dikaitkan dengan ketentuan atau regulasi peraturan yang ada mbak. Jadi memang dari Kemenko sudah memerintahkan kita untuk menyiapkan itu. Targetnya kapan ya Pak? Tentu segera, dengan dukungan semua pihak, dengan arahan dari Kementerian Perekonomian, kemudian dukungan dari DPR, kita berharap segera. Saya kira selain dari ini ya, penggantian tadi komensasi dan sebagainya mbak Brigita, ini ada satu hal yang perlu disatukan. Saya bicara dengan ketua persetuan dokter hewan Indonesia, dokter Munawaroh, dia bilang begini, bahwa penyakit mulut dan kuku itu tidak bisa diobati. Di sisi lain pemerintah selalu mengatakan sudah sembuh sekian, ya kan bisa cegah. Jadi ini harus disatukan, yang benar itu yang mana. Ini jangan main-main lah, saya dari awal sudah mengatakan pemerintah jangan anggap enteng masalah PMK ini, ya kan. Itu kunci, selama ini kan hampir hari ini saja pernyataan resmi, saya mau nanya sama Pak Boga, ada nggak pernyataan resmi dari pemerintah asal-muasal dari PMK ini dari mana? Sampai hari ini nggak ada keterangan resmi, tidak ada official statement dari Menteri Pertanian bahwa asal-muasalnya itu adalah dari ini gitu. Ini yang nggak pernah tahu kita, bahkan yang diumumkan, oh itu masuk dari kambing dari Malaysia, waneh saya bilang, ini jadi kambing hitam menurut saya kan. Jangan lah, waktu DPR menanya, Dirjen Pertanian kan nggak bisa menjawab kok. Sampai hari ini kelihatannya masalah asal-muasal ini tutup-tutup. Bukan apa-apa, tapi rakyat kan bujuk ketegasan. Sehingga rakyat mengatakan bahwa ini adalah kesalahan siapa yang bertanggung jawab dan konsekuensinya. Kalau ini pemerintah salah, at all cost pemerintah harus menanggung termasuk kompensasi untuk para peternak yang menjadi korban. Itu kunci, itu yang dituntut oleh peternak. Saya kira itu kunci betul itu. Ya, Pak Epi, ini terlepas dari siapa yang salah karena ini sudah sangat luas, ibaratnya seperti itu. Nah, dan ini masih dihitung, padahal ternaknya tentu sudah banyak yang dibuang. Dan bisa jadi dalam tanda petik, ada orang yang punya satu, ngaku dua, pinjem punya tetangganya. Nah, bagaimana kemudian mengantisipasi hal ini? Karena kadang-kadang kecerdasan orang makin lama makin cerdas kalau urusan begini. Sesaat lagi kita akan lanjutkan, tetaplah bersama kami. Lalu awalnya ini cuma satu yang kena. Memang satu, tapi besoknya ada lagi, ada lagi sampai, sampai kena semuanya, satu semuanya. Dari kerugian, maksudnya harga, mau jual nggak bisa. Terus Pak sendiri punya sapi berapa? Empat. Empat, yang satu kemana? Sudah dijual. Jual murah. Laku berapa, Pak? Rp3.000. Rp3.000.000, ya? Kalau normal berapa ibaratnya? Mungkin 20-21. 21 juta. Sumber asalnya 15 ekor. Yang produksi 10 ekor. Tinggal berapa sekarang, Pak? Tinggal 5 ekor yang anak-an. Yang 10 mana, Pak? Yang 10 dijual, paksa. Jual paksa? Iya. Laku berapa, Pak, itu? Laku 20. 2 juta per ekor. 2 juta per ekor. Jadi semuanya 20. 20. Itu kalau normalnya berapa, Pak? Kalau normalnya antara 20 juta sampai 25 juta. Per ekornya? Per ekornya. Tampak. Jual. Jual.